Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Minyak dan Gas Bumi, PPSD Emigas, mengadakan kegiatan berbagi bingkisan lebaran untuk pegawai golongan 1 dan 2, outsourcing, PTT, living service, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kantor PPSD Emigas. Kegiatan dilakukan pada Senin 25 April 2022 lalu, Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Minyak dan Gas Bumi, PASKITO Tunggu Nusanto, membuka kegiatan dengan sambutan singkat dan menyerahkan langsung beberapa bingkisan kepada para pegawai dan masyarakat sekitar. Hadir pula manajemen PPSD Emigas yang lain untuk menyerahkan bingkisan tersedip. Total bingkisan yang dibagikan pada hari itu adalah sebanyak 366 paket yang juga diserahkan untuk kanti asuhan, kondok pesantren sekitar Cepu, dan janda pegawai tahun 2021. Kegiatan penyerahan bingkisan berlangsung lancar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!